Pusaka pedang embun jilid 12. Terasa ada sambaran angin Liong Ho menjejakan kakinya, melejit masuk ke dalam goa. Hingga keadaan berubah, kini Liong Ho yang berada di dalam goa dalam keadaan gelap, sedang orang yang menyambar tadi adalah itu orang yang mengenakan jubah merah. H-A-A-A-A, tua bangka goblok, H-A-A-A-A dari. Mana aku memiliki obat pasang, H-M-M-M murid. Murta terkutuk, sebagai wakil kaucu kolohwe, sudah sering melakukan perbuatan terkutuk, binatang buas berbentuk manusia, makiliong hou. Ternyata orang berjubah merah itu adalah si murid murtad leng-leng paksu, murid durhaka Tianlem etio kakwan kiesu. Begitu mendengar disebutnya wakil kaucu kolohwe, hatinya leng-leng paksu tergetar, sampai ia melangkah mundur tiga langkah ke tepi jurang. Bocah Sundal, apakah si tua kakwan sudah menurunkan ilmu kepandainya padamu, sehingga kau berani kurang ajar terhadap suhengmu, hayo cepat keluar kalau tidak tubuhmu akan hancur berkeping-keping di dalam goa. Teringat akan serangan angin puyuh leng-leng paksu, hati liong hou tercekat, bila mana leng-leng paksu mengerahkan ilmu pukulan angin puyuhnya, pasti tubuhnya akan hancur gepeng, tergencet angin puyuh dan dinding batu dalam goa. Mengingat akan itu, tubuh liong hou segera melesat keluar. Berbarengan dengan melesatnya tubuh liong hou, dengan membarengi kata-katanya, leng-leng paksu sudah menyerang ke arah dalam goa. Bledur Terdengar suara batu-batu berhamburan, abu-abu kerikil batu bermunkratan keluar pintu goa dibarengi dengan melayangnya tubuh liong hou terpental jauh ke udara kemudian tubuhnya melayang turun jatuh ke dalam jurang. Dengan metu, terbelalak lebar, leng-leng paksu memperhatikan melayangnya tubuh liong hou jatuh ke dalam jurang penuh kabut putih menebal. Cepat leng-leng paksu tiarap, kupingnya ditempelkan ke batu lamping gunung, ia ingin mendengar suara jatuhnya tubuh liong hou yang hancur lebur terbanting ke bawah. Lama, lama sekali leng-leng paksu merapatkan kupingnya di batu lamping gunung, tapi tak terdengar suara apapun. Dew, liong hou yang meluncur jatuh ke dalam jurang, melayang-layang laksana layang-layang putus tali, suara angin yang lewat di telinganya menderu-deru menambahkan rasa ngeri dan seram di hati si pemuda. Kaki tangan liong hou bergerak-gerak mengimbangi keadaan berat tubuhnya yang meluncur, kadangkala tubuhnya berputaran tanpa dapat dikendalikannya. Akhirnya keadaan dalam jurang menjadi gelap, karena hari sudah menjelang malam. Tubuh liong hou masih tetap meluncur turun ke bawah. Tiba-tiba kaki liong hou yang digerak-gerakan untuk mengimbangi berat badannya. Menyentuh sesuatu, ia kaitkan kakinya ke arah benda yang tersentuh, tapi terlambat, tubuhnya masih meluncur turun, dan kini tangannya menjamret benda tadi, kreek. Liong hou tidak melihat benda apa yang dijamretnya tadi, tapi dengan memegangi benda itu, tubuhnya bergelantungan. Tenggelamnya seng suria di barat, berganti dengan munculnya rembulan menerangi jagad. Kini samar-samar mata liong hou bisa melihat benda yang dipegangnya adalah sebuah ranting pohon, tapi juga bukan ranting pohon, bentuknya seperti akar, tapi alot keras seperti dahan pohon. Tubuh si pemuda masih bergoyang-goyang bergelantungan di atas akar tadi. Dengan bantuan sinar rembulan, liong hou meneliti keadaan sekitar lamping jurang. Menengok ke atas di sana sudah tak tampak tepi jurang, menengok ke bawah, tak tampak dasar jurang, keadaan tebing sekeliling tempat itu licin berlumut. Menampak lamping jurang seluruhnya berlumut, hati liong hou tercekat girang. Hahaha, inilah lamping jurang di atas lembah air terjun. Tapi rasa girang itu hanya sebentar, karena telinganya tak mendengar suara gemuruhnya air terjun yang mengalir turun dari puncak-puncak gunung. Dengan masih bergelantungan bergoyang-goyang di atas akar tadi otak liong hou diputar keras. Akhirnya ia melepaskan pegangan akar yang menjulur, tubuhnya kembali melayang meluncur turun. Tapi kali ini luncuran tubuh liong hou diiringi dengan suara siulannya menggema di sekeliling lamping jurang. Suara pantulan gemas siulannya hampir-hampir membuat pecahanak telinganya sendiri. Tubuh liong hou masih meluncur terus, gemas siulan masih berkumandang di lamping jurang, sayup-sayup mulai terdengar suara riuh mengguruh bercampur dengan suara gemas siulan si pemuda. Mendengar suara mengguruh tadi, hati liong hou birang tidak kepalang, jelas itulah suara air terjun bergulung-gulung. liong hou mengempos tenaganya, menciptakan suara siulan yang lebih menggetarkan isi lembah. Suara mengguruh air terjun kian keras jua. Tiba-tiba terdengar suara jerit yang lengking dari dasar jurang, dibarengi dengan meluncurnya sesosok bayangan merah membentur tubuh liong hou. Mendapat benturan bayangan merah tadi, tubuh liong hou yang sedang turun meluncur mental kemuka, dan biur. Tubuh liong hou kecemplung ke dalam air. Biur. Terdengar kembali suara benda nyemplung ke air, tak lama tampak permukaan air beriak-riak bergelombang dua sosok tubuh meluncur ke tepian. Ternyata bayangan merah yang membentur tubuh liong hou yang sedang meluncur turun adalah seekor monyet berbulu merah. Monyet berbulu merah pada tengah malam itu mendengar suara gemas siulan di udara, ia mengenali betul suara itu adalah suara seng sahabat yang dilepas mengembara pada tiga tahun yang lalu. Begitu tubuh si monyet merah lompat keluar dari goa di dalam pulau di tengah danau, matanya dapat melihat sesosok bayangan yang sedang meluncur dari atas jurang dengan mengeluarkan siulannya. Si monyet merah meskipun hanya seekor binatang, tapi kecerdikannya tidak kalah dengan manusia, begitu menampak bayangan yang meluncur mengeluarkan siulan, serta lapat-lapat ia melihat tubuh yang sedang meluncur itu loreng-loreng, jelas itulah seng sahabat yang sedang jatuh dari atas puncak gunung. Suatu hal yang membuat bingung si monyet merah, tubuh yang meluncur itu tepat berada di atas tepi danau yang berbatu-batu, maka dengan kecerdikannya, begitu tubuh Liong Ho masih di tengah udara, cepat si monyet merah melejit ke udara mendorong tubuh Liong Ho menyemplung ke dalam danau. O-O-T-W-O-O keesokan paginya. Setelah Liong Ho mengetahui bahwa secara kebetulan akhirnya ia telah kembali ke dalam lembah air terjun, segera ia berdiri di muka dinding goa yang terdapat lukisan corat moret. Pada tiga tahun yang lalu, ia tidak mengerti apa maksud dari lukisan corat-coret itu. Kini dengan jelas ia bisa membaca lukisan yang terdapat pada dinding goa, itulah tulisan-tulisan yang diukir oleh jari tangan manusia dengan menggunakan kekuatan tenaga dalam yang luar biasa. Setelah selesai membaca tulisan-tulisan itu Liong Ho mengetahui bahwa di balik dinding goa masih terdapat sebuah goa, dalam tulisan itu jelas menerangkan bagaimana Carol membuka pintu rahasia dinding batu yang menghubungi goa keluar dengan goa yang berada di dalam. Menyaksikan Liong Ho berdiri dengan macu bergerak-gerak mengikuti lukisan-lukisan yang terdapat pada dinding goa itu, si monyet merah berlompatan, tampak ia sangat girang bahwa seng sahabat telah pandai membaca apa yang tertera di dalam lukisan itu. Setelah selesai membaca tulisan-tulisan tadi, kepala Liong Ho mendungak ke atas langit-langit goa, di sana terdapat sebuah lubang selebar tapak tangan, lubang itu melekuk ke dalam. Dengan menggunakan batang pohon bunga, Liong Ho mengorek-ngorek beberapa lama lubang itu. Setelah mengetahui di dalam lubang itu tidak terdapat binatang berbisa, segera ia lompat, tangannya dimasukkan ke dalam lubang itu. Dengan ratia menggelantung di sana. Dengan sepasang kakinya, ia menjejak dinding goa yang terdapat tulisan tadi, tepat pada bagian tiga baris tulisan dari atas, maka tiba-tiba terdengar suara berkeretakan, diiringi dengan abu-abu mengepul, di mana dinding goa yang terdapat lukisan gambar orang sedang melakukan gerakan memukul dan menendang, dinding itu merekah, dan di sana tertampak sebuah pintu. Si monyet merah yang menyaksikan kejadian itu melompat, lalu masuk ke dalam pintu yang baru terbuka tadi. Liong Ho lompat turun, dengan langkah hati-hati memasuki pintu raksasa dalam goa itu. Di dalam goa raksasa itu terdapat satu jalan lorong yang tampak gelap. Dengan memperhatikan sekitar lorong itu, Liong Ho melangkah maju menyusuri lorong. Berjalan lagi beberapa langkah, lorong itu memblok ke kanan, kemudian memblok lagi ke kanan, terus ke kanan, terasa jalan lorong itu berputar turun ke bawah. Di akhir jalan lorong yang berputar menurun ke bawah, yang makin lama makin gelap. Kini tampak di sudut kiri terdapat dinding batu yang berbentuk empat persegi berwarna putih. Dinding batu itu berwarna putih mengkilat, sehingga dalam kegelapan tampak cahaya yang dipantulkan oleh dinding batu persegi tadi. Tangan Liong Ho merabah-rabah dinding batu persegi itu, terasa dingin sekali, keadaan dinding. Batu persegi itu lain dengan keadaan dinding goa yang terdapat pada lorong, dinding putih itu terasa licin. Setelah merabah-rabah dinding batu tadi Liong Ho segera mendorong dinding batu persegi tadi. Cip! Dinding batu persegi empat tadi ternyata tidak berat, dengan mudah Liong Ho berhasil mendorong dinding persegi putih itu melesak ke dalam, dari sisi-sisi kiri kanan atas dinding yang melesak tadi memancar sinar putih terang-benderang. Liong Ho segera nyelusup ke sela-sela dinding yang terbuka yang ternyata hanya pas dengan ukuran tubuhnya. Setelah berada di dalam, dinding pintu putih persegi itu mendadak bergeser menutup sendiri. Di dalam ruangan goa itu jauh berbeda dengan goa di luar, ruangan goa itu tampak terang-benderang, dinding persegi empat putih mengkilat, dari dinding-dinding batu itu memancar sinar-sinar berkeredapan. Memperhatikan keadaan di dalam goa, di sudut kanan ruangan, di mana Liong Ho berdiri tampak seorang tua duduk bersila di atas batu setinggi satu kaki. Orang tua itu mengenakan pakaian jubah putih, rambut dan jenggotnya putih menjulur sampai di lantai, mati orang tua itu meram. Sedang tangannya disilangkan di atas dada. Entah sejak kapan si monyet merah yang lebih dulu masuk, kini berlutut di hadapan orang tua itu. Setelah memperhatikan sejenak keadaan orang tua itu, Liong Ho mengetahui bahwa itu adalah sesosok mayat manusia yang membeku. Memperhatikan jejak kelakuan si monyet merah, Liong Ho segera berlutut di hadapan patung orang tua itu. Lama Liong Ho berlutut, menampak kelakuan si monyet merah yang juga masih tetap berlutut, Liong Ho yang sudah biasa sejak kecil mengikuti gerak-gerik si monyet merah, kali ini meskipun pikirannya lebih banyak bercabang, tapi ia masih tetap mengikuti kelakuan si monyet merah, ia ingin mengetahui apa yang akan dilakukan kemudian oleh si monyet merah. Tubuhnya masih tetap berlutut. Tidak berani bergerak sembarangan. Tiba-tiba, batu bundar setinggi satu kaki di mana mayat beku orang tua berjenggot putih duduk bersila bergeser bergerak, membentuk sebuah lubang persegi. Krek-krek. Bau harum menyerang hidung, memenuhi ruang kamar batu itu. Begitu bau harum menyembur keluar dari dalam lubang tadi, tubuh si monyet merah bangkit berdiri, ia menarik tangan Liong Ho berdiri, si monyet merah lalu menunjukkan jarinya ke dalam lubang tadi. Liong Ho memperhatikan keadaan dalam lubang persegi itu yang lebarnya hanya setengah. Depa dan tingginya hanya setinggi lutut Liong Ho. Di dalam lubang itu terdapat sebuah kotak terbuat dari batu giyok putih. Sedang di samping kanan sisi lubang di sana tampak sekuntum bunga yang tumbuh seperti jamur melekat di dinding lubang itu. Warna bunga itu putih laksana salju. Setelah melongokan kepalanya ke dalam lubang serta memperhatikan isi lubang itu Liong Ho belum berani mengeluarkan benda itu dari tempatnya. Ia menatap ke arah si monyet merah. Si monyet merah dengan berkuikan menggerak-gerakan tangannya. Liong Ho segera mengerti maksud si monyet segera ia mengeluarkan kotak batu giyok itu lebih dulu. Sedang bunga yang mengeluarkan bau harum semerbak ini ia belum berani menyentuhnya. Dengan hati-hati kotak batu giyok tadi dibawanya ke tengah-tengah ruangan di muka patung orang itu tadi. Liong Ho duduk di lantai batu, sedang si monyet merah masih berdiri memperhatikan kotak batu giyok itu. Tangannya segera digerak-gerakan memerintahkan Liong Ho agar membuka tutup kotak batu giyok tadi. Setelah merabah-rabah beberapa saat, Liong Ho menemukan Kero membuka tutup kotak batu giyok itu. Maka dengan memijit sebuah tombol yang terdapat di bawah kotak, terbukalah tutup kotak itu. Di dalam kotak itu terdapat sejilid kitab yang terbungkus dengan kain sutra berwarna kuning, dan sebuah kalung tasbih. Liong Ho mengangkat lebih dulu kalung tasbih yang menggeletak di dalam kotak batu giyok. Ia perhatikan bahan butiran-butiran tasbih, biji-biji tasbih itu berwarna putih dibuat dari semacam logam, serta tali rantai juga terbuat dari logam putih. Setelah meneliti biji-biji tasbih tadi sebegitu jauh ia tidak mengetahui biji-biji tasbih itu terbuat dari bahan apa. Lalu dikalungkannya tasbih itu di lehernya. Si monyet merah menampak perbuatan Liong Ho, berlompatan girang. Setelah menggantungkan tasbih di lehernya Liong Ho mengangkat bungkusan kitab yang terbungkus dengan kain sutra berwarna kuning. Begitu tangannya menyentuh bungkusan kain berwarna kuning itu, kain itu hancur berhamburan. Kini nampak di atas kulit kitab yang terbungkus tadi terdapat lukisan-lukisan bunga. Kulit kitab dengan lukisan-lukisan bunga itu sama dengan kitab yang pernah ia dapatkan dari Tianlem Etloka Wan Kyesu yang berisi ilmu totokan. Lembaran-lembaran kitab itu ternyata terbuat daripada kulit. Di lembar pertama yang merupakan kulit kitab tak tampak tulisan apapun, di sana hanya terdapat lukisan bunga-bunga beraneka macam. Membuka lembaran kedua, di sana terdapat gambar orang yang duduk bersila, membuka. Kembali lembar ketiga, juga terdapat gambar orang yang sedang melakukan semedi hingga pada lembar yang terakhir. Liyong Ho tidak mendapatkan tulisan apapun, ia hanya menemukan gambar berpuluh macam orang yang sedang melakukan semedi. Ia perhatikan kembali setiap lukisan gambar dalam kitab itu, ternyata kesemuanya itu dilakukan di dalam air terjun di luar goa. Setelah memperhatikan isi kitab kulit itu, Liyong Ho menutupnya kembali. Si monyet merah dengan gerakan-gerakan tangannya memerintahkan Liyong Ho segera meninggalkan ruangan itu dengan membawa kitab tersebut. Gerakan-gerakan itu sudah dimengerti oleh Liyong Ho maka ia segera membalas dengan gerakan tangan pula sambil menganggukan kepalanya. Si monyet merah yang menyaksikan seng kawan mengerti maksudnya, ia melangkah ke arah lubang di bawah batu tempat orang tua tadi duduk bersila, ia segera memetik bunga yang menimbulkan bau harum itu, bunga itu diletakkan di telapak tangannya, kemudian ia duduk bersila di bawah batu di muka mayat beku orang tua tadi. Kelup Bunga yang mengeluarkan bau harum ditelan oleh si monyet merah. Menampak kelakuan monyet merah itu hati Liyong Ho heran bukan kepalang. Tapi rasa heran itu hanya sebentar saja, karena kemudian disusul dengan rasa terkejut yang tidak kepalang. Tubuh si monyet merah setelah menelan bunga tadi tetap duduk bersila, tubuhnya tergetar sebentar, kemudian matanya meram duduk tak bergerak. Liyong Ho dengan Matt Mendong memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh si monyet merah. Lama ia perhatikan tubuh monyet itu tapi lama pula tak ada gerakan. Kaki Liyong Ho mendadak bergerak maju, tanpa ia sadari tangannya menyentuh tubuh monyet itu. Haa 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 haa. Tubuh monyet merah sudah mebeku menjadi patung, ia duduk bersila di bawah patung orang tua berjenggot. Ternyata bunga yang menimbulkan bau harum itu adalah bunga kematian. Dengan menelan bunga tadi, tubuh manusia atau makhluk apapun akan segera membeku menjadi patung untuk selama-lamanya. Tanpa disadari Liyong Ho melelahkan air mata. Ia jatuh duduk menumprah di muka patung monyet merah dan patung orang tua. Oh 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 oh. Waktu berjalan sangat cepat, setahun sudah Liyong Ho menetap di dalam lembah air terjun melatih ilmu semedi yang aneh luar biasa, setiap latihan dilakukan di dalam kurungan air terjun. Kadangkala, pikirannya teringat kepada si monyet merah dan patung si orang tua yang di dalam goa batu yang kini telah tertutup dalam goa di bawah tanah Air matanya menetes keluar Orang tua yang kini sudah menjadi patung, tidak meninggalkan nama maupun asal-usulnya, ia hanya meninggalkan ilmu-ilmu yang diturunkannya di dalam kitab kulit Betapa besar budi pekerti si orang tua, ia tidak mementingkan nama besar, tidak menyebut-nyebut namanya di dalam kitab itu maupun di dinding goa Tiga hari Liong Ho menyelidiki keadaan dinding-dinding goa di dalam air terjun, tapi ia tidak pernah menemukan tulisan yang menyebutkan nama si orang tua Bahkan ilmu yang ditinggalkannya pun tidak disebut ilmu apakah itu, semua diturunkan melalui lukisan-lukisan gerak gambar manusia Selembar demi selembar semua pelajaran ilmu bersemedi ia latih, akhirnya sampai pada lukisan yang terakhir, di mana ia melakukan latihan bersemedi di dalam lembah air terjun Sebagaimana biasa setiap hari, begitu matahari terbit Liong Ho merendam dirinya di dalam kurungan air terjun hingga sampai pada matahari terbenam Segala macam posisi gerak yang tertera dalam kitab kulit itu telah berhasil ia latih dengan baik meskipun pada mulanya mengalami banyak Kesulitan-kesulitan, kini ia melakukan gerak posisi yang terakhir Tampak semedi yang terakhir ini lebih mudah daripada apa yang pernah ia lakukan, kalau pada latihan-latihan yang lalu ia mengalami kesulitan-kesulitan karena harus mengikuti care-care yang rumit Dengan kepala ke bawah ditunjang sebagai kaki, sedang kaki diluruskan ke atas, atau dengan sebelah tangan sebagai kaki, sedang kaki lurus ke atas, serta beberapa puluh macam gerak yang sulit-sulit Tapi pada semedi terakhir ini, nampak mudah dan ringan sekali Tubuh Liong Ho hanya menelentang di atas batu, membujur lurus sedang kedua tangannya diluruskan, matanya meram seperti tidur pulas, napasnya turun naik teratur Ketika Seng Surya telah berada tepat di tengah-tengah langit, tubuh Liong Ho masih telentang membujur ditimpa kurungan air terjun yang menggelugur turun dari puncak gunung Kembali matahari doyong ke barat, tubuh Liong Ho masih tetap menelentang, gelap pun tiba, tubuh itu masih tetap tidak bergerak Sampai keesokan harinya, matahari terbit kembali, di dalam lembah air terjun itu tidak terdengar suara bunyi kicau burung, hanya suara gemuruhnya air terjun yang menggema isi lembah Tubuh Liong Ho masih menelentang di dalam kurungan air terjun Kembali matahari bergeser ke tengah langit biru, tubuh itu masih tetap menelentang, tak tampak gerakan apapun hanya napas Liong Ho yang turun naik dengan teratur sedang sepasang matanya tetap meram Tiba-tiba air terjun yang mengalir turun ke danau kini tampak berwarna merah Darah Darah itu mengalir keluar dari bagian-bagian tubuh Liong Ho, dari telinga, hidung, meta, mulut mengalirkan darah merah terbawa air mengalir ke danau Kejadian itu tampak menyeramkan, entah apa yang telah terjadi dalam diri Liong Ho, sedang Liong Ho sendiri masih tetap telentang dengan napas turun naik teratur Ketika matahari Doyong kembali ke barat darah-darah yang mengalir dari bagian-bagian tubuh Liong Ho telah lenyap, meta Liong Ho tampak terbuka lebar, ia menata air yang turun menimpa biji matanya, mulut si pemuda tersungging senyum Perubahan apakah yang telah terjadi pada diri Liong Wang? Ternyata dalam kitab pelajaran semedinya yang hanya tertera lukisan-lukisan posisi gerak orang bersemedi, pada lembar terakhir di mana terdapat sebaris tulisan yang menerangkan bahwa pelajaran semedinya itu sudah hampir berakhir Jalan-jalan darah yang menghubungkan imdan yang di tubuhnya telah terbuka, dengan terbukanya jalan darah urat nadi besarnya Jain dan Tok Kini ia harus melakukan semedi yang terakhir, semedi mana harus dilakukan sampai pada bagian tubuhnya mengeluarkan darah Dengan bagian-bagian tubuh itu mengeluarkan darah, maka pecah lah urat-urat darah yang mengganggu jalan pernapasannya di dalam air, hingga kini ia telah menjadi seorang manusia amfibi Maka dengan berakhirnya latihan itu berakhir pulalah pantangannya terhadap segala jenis makanan Di dalam keterangan di lembar akhir kitab itu juga tidak terdapat apa nama ilmu yang ia latih dan siapa penciptanya Kembali keadaan lembah air terjun itu menjadi gelap, tubuh Liong Ho meletik bangun, ia keluar dari kurungan air terjun, melesat menuju goa di dalam pulau di tengah danau Malam berganti pagi, setelah tiga tahun melatih diri di dalam lembah air terjun, kembali Liong Ho mengembara di dalam rimba persilatan Ia mencari jejak ayahnya menyelidiki sebab musabab lenyapnya kedua orang tuanya Lebih-lebih tentang keadaan dirinya yang sangat misterius semenjak bayi telah terkurung di dalam air terjun, hidup bersama si monyet merah Pet Hang Ciep adalah satu tempat yang terpisah hanya beberapa belas li lebih dari Goud Kong dia Di atas jalan yang menuju Pet Hang Ciep dari jauh tampak abu mengepul ke udara, diiringi Dengan suara drap langkah kaki kuda yang dilarikan sangat kencang sekali Tambah lama tampak jelas raot wajah si penunggang kuda itulah seorang gadis jelita dengan rambut di kepang dua, mengenakan pakaian sutra putih, di belakang gegernya tampak sebilah pedang berukiran kepala macan-macanan. Menilik ciri khas gagang pedang berukir, kepala macan-macanan itu kita sudah bisa menebak dengan jitu siapa dianya. Li Engeng dengan melarikan kudat putihnya memasuki petang chiep, tiba di muka sebuah rumah makan kecil di kampung itu Li Engeng menambatkan kudanta di muka rumah makan, ia melangkah masuk mencari meja kosong lalu duduk di sana. Seorang laki-laki tua yang menjadi pemilik rumah makan juga merangkap pelayan menghampiri meja di mana Li Engeng duduk. Nona, mau makan hidangan apa tanya orang tua itu serak tapi sopan. Ara-a-a-a, apa sajalah, asal bisa mengenyangkan perut, jawab Li Engeng tersenyum manis. Si pelayan meninggalkan meja setelah sedikit membungkuk, kemudian kembali dengan senampan hidangan, katanya, Nona, melihat debu-debu yang mengotori pakaian Nona, tentunya Nona datang dari tempat jauh. HMM, apakah tempat ini dekat dengan Gou Kong Nia? tanya Li Engeng sambil menyambuti makanan yang dibawakan si orang tua pelayan. Gou Kong Nia dari sini hanya tinggal beberapa belas Li saja, ada keperluan apakah Nona? Lepek, kata lagi Li Engeng. Menurut kabar angin, bahwa di atas bukit Gou Kong Nia didiami oleh kawanan berandal. Menurut pengetahuanku yang rendah, tidak terdapat kawanan penjahat di bukit itu, berkata si orang tua pelayan rumah makan. Hanya pada bulan yang tertentu dari atas bukit ada juga orang yang datang kemari, mereka datang untuk membeli barang-barang untuk bekal keperluan hidup sehari-hari, tapi sejauh itu mereka tahu aturan dan tingkah laku mereka baik, juga setiap membeli barang-barang selalu dibayarnya dengan tertib, tak kurang sesempun, sedikit pun tak tampak hal-hal yang mencurigakan kalau mereka itu adalah kawanan berandal. Hektometer, kalau begitu mereka melakukan kejahatan-kejahatan di tempat-tempat yang jauh, begitu banyak berita setiap kejahatan selalu dilakukan oleh anggota berandal Gou Kong Nia, pasti mereka mempunyai seorang pimpinan yang pandai mengatur siasat. Dengan demikian, setiap raja gunung yang menjadi anggota berandal Gou Kong Nia akan selamat kediaman mereka, sedang orang-orang akan mencari jejak markas berandal di bukit Gou Kong Nia, tapi setelah menyelidiki, ternyata di bukit itu tak ada tanda-tanda yang Mencurigakan, sungguh suatu politik berandal yang tinggi. Si pelayan rumah makan mengangguk, rupanya ia tertarik dengan pembicaraan lieng-eng, lalu duduk di kursi di depan kanan dan berkata, Mungkin. Karena seringkali orang-orang Kengou dari tempat jauh-jauh datang kemari untuk menyelidiki bukit tersebut, tapi sekian banyak mereka tidak menemukan bukti-bukti yang meyakinkan. Juga menurut kabar di bagian selatan bukit itu kira-kira, li jauhnya di sana terdapat satu perkampungan bangsa Biau dan Niau yang berjumlah ratusan ribu orang, Dan ku dengar yang menjadi kepala bukit Gou Kong Nia bernama Chie Taipeng, ku dengar mereka juga berhubungan baik dengan kedua suku bangsa itu, Bila mana suku bangsa Biau dan Niau mengalami penderitaan, seringkali Chie Taipeng turun tangan memberikan bantuan, Kukira bila betul Chie Taipeng itu adalah ketua berandal Gou Kong Nia juga sangat sulit untuk membasmi mereka, Jelas mereka mendapat bantuan tenaga dari suku bangsa Biau dan Niau yang seringkali menerima budi Chie Taipeng. HMM, kalau begitu tidak salah Chie Taipeng bercokol di sana dan terbukti nama itu sesuai dengan orang yang kucari, Tidak peduli mereka memiliki pasukan berapa ratus ribu, aku harus membunuh bangsa itu kata Liengeng sambil gertak gigi. Setelah Seng Batara Surya Silam di barat Liengeng membersih rekening makanan, Ia melanjutkan pula perjalanannya ke jurusan Gou Kong Nia. Ketika kenterongan dipukul satu kali, Liengeng telah tiba di Gou Kong Nia di jalan bagian timur. Karena jalan mulai mendaki, Liengeng menambatkan kudanya di tempat yang penuh rumput-rumput hijau, dengan berjalan kaki ia mendaki bukit Gou Kong Nia di mana terdapat pesang gerahan. Setelah berjalan kira-kira setengah li jauhnya, telinga Liengeng yang tajam mendengar suara orang yang sedang berbicara, maka cepat-cepat ia sembunyi di balik semak-semak melukar. Meteliengeng di pentang lebar, kini tampak di bagian depan dua sosok bayangan hitam sedang berjalan menuruni bukit, seorang bertubuh gemuk dan seorang lagi bertubuh tinggi kurus, salah seorang yang bertubuh pendek gemuk berkata, malam ini ada perubahan kode, karena pada beberapa hari ini sering tampak orang asing menyelidiki pesang gerahan maka kode yang tadinya berhuruftian, langit, dirubah menjadi teksian, dapat kemenangan. Nah, kau jagalah baik-baik posmu, jangan kau ngantuk, agar jangan sampai Gou Kong Nia kemasukan metu-metu musuh. Jangan khawatir, akan ku lakukan tugasku dengan baik berkata orang tinggi kurus. Setelah berkata begitu mereka lalu pergi turun ke sebelah bawah bukit. Baru saja Liengeng hendak keluar dari dalam semak-semak, tiba-tiba muncul kembali orang yang juga pada turun ke bawah bukit. Deu, setelah menunggu sampai orang-orang itu berlalu jauh, barulah Liengeng keluar dari tempat persembunyiannya, dengan tenang ia lalu berjalan menuju ke atas bukit. Tak lama berjalan Liengeng tiba di muka pos penjagaan yang pertama yang dibangun di tepi lamping gunung yang sangat berbahaya, di sekeliling pos itu dipagari dengan pagar bambu setinggi kaki lebih, di sana tampak sebuah pintu yang terjaga oleh seorang penjaga malam dengan mengenakan pakaian ringkas berwarna hitam. Si penjaga begitu menampak di bawah bukit ada gerakan orang, cepat-cepat ia berteriak, kode, tanda petik. Teksin jawab Liengeng tenang. Mendengar jawaban kode yang tepat, si penjaga menganggap itulah kawannya yang baru mau naik bukit, maka ia tidak bicara apa lagi, juga tidak melakukan pemeriksaan. Tiba di pos penjagaan yang kedua di sana terdapat orang penjaga malam, setelah menanyakan kode dan dijawab dengan tepat maka Liengeng bisa meneruskan perjalanannya menaiki ke atas bukit yang lebih tinggi. Melewati pintu penjagaan yang ketiga di sana tidak ada pertanyaan apapun karena mereka mengetahui bahwa pos pertama dan kedua telah mencek tentang kodenya, lebih-lebih keadaan di situ sangat gelap, maka memudahkan gerak Liengeng. Setelah melewati pos penjagaan yang ketiga, di muka terdapat berderet-deret bangunan rumah yang nampak hitam gelap, samar-samar tampak salah satu bangunan terdapat yang berlueteng, dari celah lubang-lubang jendela tampak menyorot sinar lampu. Suara kentongan dari para peronda terdengar tanpa henti-hentinya, tampak beberapa puluh tank berwarna merah yang dibawa oleh tukang ronda itu bergerak-gerak memasuki semak-semak belukar laksana setan api yang gentayangan di tengah malam buta. Di sebelah timur utara tampak sebuah rumah berlueteng dengan tiga tingkatan, di sebelah selatan pintu besar tertampak sebuah menara yang mempunyai tujuh tingkat, sedang di bagian pinggir bangunan terdapat sebuah jalan kecil yang menuju ke arah barat. Bila mana aku dengan terang-terangan memasuki pesanggerahan, pasti akan diketahui mereka dan gagalah rencanaku, demikian pikir Liengeng. Maka sebaiknya aku masuk dari belakang pesanggerahan secara menggelap. Setelah berpikir begitu, Liengeng lalu mencabut pedang anglopok yemnya yang terselip di belakang gegernya, lalu digantungkan di pinggang, agar mudah bila mendapat serangan yang mendadak. Selanjutnya ia berjalan menuju ke jalan yang menuju ke belakang pesanggerahan dengan mengikuti gerakan-gerakan tukang ronda. Tak lama kemudian ia tiba di belakang pesanggerahan tanpa diketahui oleh siapapun juga. Dari sana, ia memandang ke arah rumah-rumah pendek yang mengelilingi ruangan besar dan rumah berloteng yang terletak di sebelah timur. Dengan ringan Liengeng lompat ke atas genteng rumah, lalu berjalan di atas genteng. Dari atas genteng Liengeng melihat di dalam ruangan tengah terdapat banyak orang yang simpang siur pergi datang, di ruangan sebelah barat tampak beberapa orang laki-laki sedang makan malam. Di ruangan besar tampak menyorot sinar lilin dan lampu-lampu yang terang-benderang sehingga keadaan dalam ruangan itu seperti juga siang hari. Di dalam ruangan itu banyak orang yang sedang makan minum. Ketika Liengeng mengangkat kepala memandang ke jurusan ruangan tengah, tiba-tiba matanya menampak satu bayangan hitam yang berkelebat cepat, ia mengetahui bahwa di atas tentu ada orang yang melakukan penjagaan, maka dengan cepat ia lompat turun dan terus masuk ke dalam kebun. Tapi baru saja ia tiba di dalam kebun bunga tiba-tiba berkelebat dua bayangan hitam yang membentak, berhenti. Mengetahui bahwa orang-orang dalam pesang gerahan kenal satu sama lain, lebih-lebih dalam keadaan remang terang hingga mudah tampak wajahnya, maka Liengeng tidak bisa menggunakan kodenya, maka segera ia mencabut keluar pedang dari serangkanya, menggunakan pedang membabat kepala salah seorang yang datang menerjang. Begitu sinar perak berkeredep, kepala orang itu menggelinding ke tanah sedang rohnya lalu terbang menghadap Giam Loong. Bayangan yang muncul nebelakangan begitu melihat seng kawan sudah menggeletak mandi darah ia tidak berani maju lagi, sambil berteriak-teriak ia lari meninggalkan tempat itu melaporkan kepada Cietai Peng, A.Y.A.A.A.A., di dalam kebun kemasukan seorang pembunuh. Lekas perintahkan tangkap, berkata orang itu dengan gugup. Cietai Peng yang sedang minum arak, ketika mendengar suara ribut-ribut si tukang ronder, ia meletakkan cawan araknya di meja, lalu berkata, Lekas bawa senjata. Dua orang pengawal yang duduk bersama-sama Cietai Peng segera bangkit dengan membawa sepasang senjata pian yang sangat berat. Tiau Jie Kun, Lok Ha Uye Hiem, Cho Atexian, Simet Chian, dan beberapa anggota Gou Kong Nia lalu keluar menyusul Cietai Peng dengan membawa senjata masing-masing. Tak lama di sebelah belakang terdengar suara senjata tajam yang berbenturan dengan seru. Ternyata Lieng Eng telah terkurung rapat oleh para berandal, tapi mereka tidak bisa mendekati si Nona, karena pedang anglopok yang bergerak berkelebatan memancarkan sinar perak membentuk sinar lingkaran yang bergulung-gulung, di mana lingkaran sinar pedang itu bergerak, pasti di situ terdapat seorang rubuh menggelepak mandi darah. Tiau Jie Kun adalah musuh lama Lieng Eng, begitu melihat si Nona agak lengah, cepat ia menggerakan goloknya ke arah batang leher si Nona, tapi gerakan Lieng Eng masih lebih cepat, dengan cepat ia menangkis datangnya serangan golok, terang. Golok Tiau Jie Kun terpental dua potong, ternyata gerakan Lieng Eng tidak sampai di situ, pedangnya digerakan kembali, maka terdengarlah jeritan Tiau Jie Kun, dengan dibarengi putusnya lengan kanannya. Dengan mengeluarkan jerit yang menyeramkan, Lieng Eng lompat keluar kalangan, tapi baru saja kakinya menjejak tanah, tiba-tiba melesat datang seorang yang menghalangi gerakan Lieng Eng, orang itu menggunakan senjata golok Pog Tu, menghalangi jalan keluar Lieng Eng. Ternyata orang yang menghalangi jalan keluar Lieng Eng adalah murid Chie Tai Peng yang bernama Chie Tau Choa Chiu Tekpo, yang dengan gesit membacokan goloknya ke kepala Lieng Eng. Lieng Eng menggerakan pedangnya memapaki datangnya serangan golok tadi. Belum lagi sampai tiga jurus, mendadak Lieng Eng berteriak keras, dengan tipu Chiu Hang Solokya pedang anglopo kiam membabat tubuh Chiu Tekpo. Chiu Tekpo yang masih belum mengetahui kelihayan pedang Lieng Eng, maka ia menangkis pedang itu dengan goloknya. Terang, seter dengar dua suara berbareng, ternyata golok serta tubuh dari orang yang memegangnya telah terpapas putus menjadi dua potong, darah berhamburan munkrat. Maka berakhirlah riwayat hidup Chie Tau Choa Si Uler Kepala II, karena rohnya harus melapor kepada Giam Kun di antar bacokan pedang Lieng Eng. Kembali Tiau Chie Kun, Lok Ha Uye Hiem dan Chie Tai Peng CS, telah mengurung Lieng Eng dengan rapet, sehingga umpama kata tidak ada setetes air pun yang bisa munkrat keluar dari kurungan mereka. Tapi Lieng Eng dengan bersemangat berkobar-kobar lalu memberikan perlawanan, sedikitpun ia tidak gentar menghadapi kepungan para berandal Gokong Nia. Setelah bertempur selama jurus lebih mendadak berlari datang seorang gadis berpakaian putih, dengan mengenakan ikat pinggang berwarna ungu, usia gadis itu kira-kira tahun, di tangannya menggenggam sepasang golok Cheng Hangeng Ie Tu, dengan mecu bersinar menyala-nyala, gadis itu langsung menyerobot ke dalam kalangan pertempuran. Lieng Eng yang menampak gadis itu, ia menyadari bahwa gadis itu tentunya bukan lawan enteng, saat itu keadaan Lieng Eng sangat kritis. Untuk melarikan diri sudah terlambat, untuk bertempur terus tidak mungkin bisa menang, karena kawanan berandal yang datang jumlahnya semakin banyak, sehingga mengurung tubuhnya sangat rapat sekali seakan-akan angin pun tidak bisa menembusi kurungan mereka. Oleh sebab itu maka Lieng Eng menjadi nekat, dengan semangat yang menggelora ia melakukan perlawanan sengit. Supek terdengar gadis itu berseru, harap supek sekalian mundur istirahat dulu, ini kepala anjing serahkan pada Cie Jie untuk membekuknya. Cie Tai Peng yang menampak seng keponakan perempuan keluar membantu, tanpa disadarinya ia sangat girang, maka cepat-cepat berkata, Cie Jie, kau harus hati-hati, perempuan siluman ini memiliki kepandaian yang lumayan. Setelah berkata begitu Cie Chai Peng menggerakkan sepasang piannya lalu mundur dari medan pertempuran. Berbarengan dengan mundurnya Cie Tai Peng, gadis yang menyebut namanya Cie Jie menggerakkan goloknya menyerang Lieng Eng. Lieng Eng menyambut serangan si gadis dengan tenang, yang ternyata juga memiliki ilmu kepandaian yang cukup tinggi, sebentar saja pertempuran sudah berlangsung 50 jurus lebih. Cie Tai Peng segera memberikan perintah kepada anak buahnya mundur dan segera. Membuat penjagaan di jalan timur dan selatan yang penting, begitu pula setiap pos diperintahkan untuk dijaga dengan ketat, agar jangan sampai Lieng Eng berhasil lolos melarikan diri. Dengan penjagaan yang ketat kuat, Lieng Eng meskipun tumbuh sayap, juga tidak mungkin lolos dari kepungan mereka. Sedang dalam arna pertempuran hanya tinggal Tia Ujie Kun, Lok Ha Uye Hien, Cie Le Peng dan Cie Jie yang sedang melakukan pertempuran dengan Lieng Eng. Ternyata Cie Tai Peng mempunyai seorang keponakan perempuan yang bernama Cie Giok Peng, orang-orang menjulukinya dengan sebutan Hun Kuan Im, karena ia memiliki paras cantik, sedang potongan tubuhnya pun langsing dan tegap, gadis itu baru berusia tahun. Cie Giok Peng, pada waktu berusia tahun telah ditinggal mati oleh ayah ibunya yang menjadi adik Cie Tai Peng, maka sejak itu Cie Giok Peng dirawat oleh Seng Supek, karena sayangnya Cie Tai Peng kepada anak adik saudaranya almarhum, maka gadis itu telah dididik ilmu silat, bahkan Cie Tai Peng telah mengundang dua orang guru silat dan guru surat yang tinggi kepandainya untuk memberi pelajaran kepada Seng keponakan perempuan. Giok Teng seorang gadis yang memiliki otak cerdik, maka ketika ia berusia tahun, semua jenis senjata tajam itu telah bisa menggunakan dengan jitu, sehingga membuat orang-orang kagum atas dirinya. Waktu ia sedang santapan malam di atas loteng, begitu ia mendengar suara ribut-ribut di luar, maka cepat-cepat turun menghampiri suara ribut-ribut tadi dengan membawa senjatanya. Lalu membantu Seng Supek untuk membekuk Liengeng. Cie Giok Peng dengan sepasang golok Ceng Hangeng Ie Tu, yang merupakan barang pusaka dari jaman kerajaan Song, golok itu memiliki kertajaman yang luar biasa, bisa memotong besi seperti tempe. Karena Cie Giok Peng menggunakan golok wasiat, maka pedang Anglopo Kiam Liengeng tidak bisa membuat senjata itu menjadi terpapas putus. Lebih-lebih kini Cie Tai Peng telah menggerakkan senjata piannya untuk membantu keponakan perempuan mengurung Liengeng. Liengeng yang menghadapi dua lawan langguh, bertempur sampai jurus lamanya. Saat itu Liengeng menampak sepasang golok Cie Giok Peng diputar demikian rupa menyerang dirinya, ia sadar kini sulit untuk mendapatkan kemenangan, maka ia lalu mencari jalan keluar untuk lolos dari lubang jarum. Dalam keadaan terjepit Liengeng tambah nekat, ia memutarkan pedangnya sedemikian rupa untuk mengimbangi gerakan ilmu golokong Hang Pat Kua Tu yang dimainkan oleh Cie Giok Peng sangat dasyat. Setelah pertempuran berlangsung sampai-sampai jurus lebih, tiba-tiba tanpa disadari kaki. Liengeng menginjak batu, membuat tubuh Liengeng terjungkal. Cie Giok Peng menampak keadaan lawan mendadak jatuh terjungkal, segera menggerakan kakinya menendang Liengeng. Cepat Liengeng dengan menggunakan jurus Lihie Tiacu mengangkat kaki kanannya menangkis serangan kaki Cie Gi Giok Peng. Tubuh Liengeng cepat meletik berdiri, tapi tiba-tiba ia menjerit, berbareng dengan suara jeritannya, pedang anglopok yang terlepas dari tangannya, diiringi dengan terjungkalnya kembali tubuh Liengeng di atas tanah dengan tidak bisa berkutik lagi. Ternyata sewaktu Liengeng hendak berdiri, Cie Giok Peng menotok jalan darah di bahunya dengan ujung sepatu yang kecil lancip, hingga pada saat itu juga tubuh Liengeng dirasakan kesemutan dan jatuh ngusrup kembali. Ketika menampak Liengeng rubuh, cepat-cepat Choateksien mengambil tambang, mengikat terat-terat tubuh Liengeng, sehingga tubuh itu seperti lepet. Setelah diikat, barulah ia dibawa ke ruangan Cie Gietia untuk diperiksa. Di dalam ruangan Cie Gietia telah dipasang api penerangan hingga keadaan dalam ruangan itu terang-benerang seperti juga keadaan di siang hari. Liengeng yang tubuhnya terikat, ia pendelikan matanya, sambil tersenyum dingin. Berkata, sebagai jago, satu lawan satu, kalian anjing-anjing hutan, sebetulnya bukanlah tandinganku, tapi karena nona besarmu kurang hati-hati menghadapi keroyokan kalian hingga terpeleset, dan dibekuk kalian dengan curang, sekarang bunuhlah, jika kalian hendak menyembelih, sembelilah, silahkan cepat turun tangan, aku bersumpah tidak akan mengerutkan alis sedikit pun menghadapi ancaman maut kalian. Anak baik berkata Cie Tai Peng sambil tersenyum dingin, siapakah nama dan semu. Nona besarmu selama hidup belum pernah ganti si, berjalan tidak ganti nama, berkata Liengeng sambil tersenyum dingin. Kalau kalian mau mengetahui nama ku dengar baik-baik, pasangku bin yang lebar, aku adalah Botai Tiong Kiam Liengeng. Cie Tai Peng dan semua orang bawahannya ketika mendengar nama itu disebut, tanpa dirasa mereka terkejut, tidak diduga kini mereka sedang berhadapan dengan si pedang macan betina Liengeng yang tersohor, mereka menyadari memang sepantasnya Liengeng mendapatkan gelar itu karena mereka telah membuktikan betapa lihai dan uletnya si jago pedang macan betina ini. Tiau Jie Kun yang beberapa kali pernah menjadi pecundang bahkan kini tangan kanannya sudah kutung. Ia sudah mengenali Liengeng, begitu orang-orang merasa heran dan terkejut, ia hanya tersenyum kecut. Liengeng terdengar Cie Tai Peng berkata, kau boleh pilih salah satu hukuman yang akan ku jatuhkan pada dirimu, dikubur hidup-hidup atau dibakar, ataukah menjalani hukuman daging dan tulang terpisah? Nah kau boleh pilih sendiri mana yang kau suka. Hukuman daging dan tulang terpisah adalah suatu kera hukuman mengadu manusia dengan binatang-binatang buas. Hukuman dilakukan di bawah lamping gunung Goukong Nia, di bawah lamping itu terdapat binatang-binatang buas, harimau, macan tutul dan biruang, setiap hari binatang-binatang itu diberi makan. Cie Tai Peng yang berhati kejam dan tidak berkeperimanusiaan sesekali ia mengerak turun orang hidup untuk dijadikan santapan binatang-binatang itu, maka itulah yang dimaksudkan dengan hukuman daging dan tulang terpisah. Tiau Ji Ye Kun yang menaruh dendam luar biasa kepada Lieng Eng segera berkata, Tai Ong, hamba kira pada kesempatan ini kita lebih baik menjatuhkan hukuman daging dan tulang terpisah, di mana kita juga bisa menyaksikan pertarungan antara manusia dan binatang, bukankah hal itu merupakan suatu pemandangan yang menggirangkan untuk ditonton, berikan senjatanya, kita lihat apa yang ia bisa lakukan. Cie Tai Peng yang mendengar usul Tiau Ji Ye Kun mendadak menjadi girang, dengan cepat ia berkata, Ji Ye Kun pendapatmu sungguh jitu, maka pada besok siang kita suruh dia bertempur dengan binatang-binatang buas. Apakah ia tidak akan melarikan diri tiba-tiba terdengar Cie Giok Peng berkata, HMM, kau tidak usah khawatir Cie Giye, di bawah Lamping terdapat banyak harimau dan macan tutul, meskipun ia berhasil membunuh seekor tapi tidak mungkin bisa membunuh seluruhnya, seandainya ia juga tumbuh sayap, tidak mungkin juga bisa terbang. Dan jangan khawatir, Cie Giye, Meskipun Su Tai Tian Ong, Empat Raja Langit Yang Terbesar, atau Pai Tong Xin Xian, Dewa dari Delapan Gowa, juga jangan harap bisa lolos keluar dari bawah Lamping. Ji Ye Kun, cepat bawa budak ini dan keram dalam penjara. Tiau Ji Ye Kun segera menyeret tubuh Miengeng untuk dijebloskan ke dalam penjara. Keesokan harinya, Cie Tai Peng telah bangun, ia memerintahkan anak buahnya untuk menyediakan beberapa peti mati untuk mengubur anak buahnya yang tewas dalam pertempuran tadi malam. Ketika hari sudah hampir menunjukkan waktu ngerosie, antara jam siang, Liengeng baru dikeluarkan dari dalam kamar penjara, digiring oleh beberapa orang anggota berandal. Cie Giok Peng segera memberikan pedang anglopo kiam pada Liengeng, tapi segera dicegah oleh Cie Tai Peng, katanya, Tunggu! Jangan berikan dulu itu pedang, lebih baik kita kerek dulu ia turun ke bawah, baru kemudian mengerak pula. Pedangnya untuk diberikan padanya, hal itu untuk menjaga timbulannya sesuatu yang di luar rencana. Setelah mendengar ucapan itu maka mereka lalu menggiring Liengeng ke si Pengkei, di sana terdapat Lamping yang berkeliaran banyak di binatang buas. Setelah ikatan mengerak diikatkan ke tubuh Liengeng, maka ikatan kaki dan tangan Liengeng segera dilepaskan berbarengan tubuhnya segera dikerek turun ke bawah Lamping untuk diadu dengan binatang-binatang buas. Setelah Liengeng dikerek turun kira-kira setpuluh kaki, barulah salah seorang anggota berandal mengerak pedang anglopo kiam. Sedang di bawah Lamping, di sana tampak berserabutan binatang-binatang buas mengeluarkan gerangan-gerangan yang menyeramkan, menanti kehadiran Liengeng yang merupakan makanan lezat bagi mereka. Tiba-tiba terdengar suara gerangan yang mirip suara guntur, dengan dibarengi oleh munculnya seekor macan jantan yang berjidat putih, keluar dari dalam goa batu sebelah kanan, macan itu begitu keluar berlarian menubruk tubuh Liengeng yang masih tergantung. Liengeng yang dikerek turun masih bergelantungan terpisah tidak berapa jauh lagi dari bawah Lamping. Ketika mendengar suara gerangan macan tadi, cepat ia mengambil pedangnya dan menggerakkan pedang itu memutuskan tali. Kerekan sehingga dengan ringan badannya turun ke bawah. Menghadapi seekor macan yang bertubuh besar panjang berjidat putih, Liengeng tidak gugup, dengan tenang ia menunggu datangnya binatang buas itu. Begitu seng raja hutan menubruk dirinya, dengan gesit Liengeng melejit ke kiri, hingga macan yang menubruknya nguseruk nyelonong ke belakang Liengeng, hampir saja kepala macan yang berjidat putih itu terbentur batu cadas. Seng macan yang terkamannya tidak mengenai sasaran, sambil menggoyang-goyangkan ekornya membalikan tubuh, setelah mendekam sebentar, barulah ia menubruk kembali untuk kedua kalinya. Dalam keadaan berbahaya, mendadak kembali di bagian belakang Liengeng terdengar lain suara gerengan yang amat panjang, berbarengan dengan munculnya suara gerengan itu, kini bertambah pula seekor macan yang badannya agak kecil, tapi romanya lebih kering dan menakutkan daripada macan yang besar berjidat putih, macan itu dengan cepat menubruk tubuh Liengeng. Liengeng yang berjulukan pedang macan betina, ketika menampak dari depan dan belakang dengan berbarengan diterkam oleh dua ekor macan, ia tak gugup, dengan tenang ia menunggu datangnya terkaman kedua raja hutan yang mengincar jiwanya. Ketika kedua binatang hampir sampai pada dirinja dengan kecepatan luar biasa ia. Lalu njot kakinya melayang ke samping hingga kembali kedua macan itu menubruk angin. Liengeng cepat membalikan tubuh tapi dengan kecepatan luar biasa, macan yang berjidat putih telah menerkam kembali dengan mengembangkan kuku-kukunya yang tajam. Saat itu, Liengeng agak sulit untuk mengelak, maka dengan berdiri tegak ia angkat pedangnya ke atas. Tepat pada saat pedang Liengeng diangkat ke atas, bertepatan dengan itu pula macan berjidat putih menerkam tiba, maka tak ampun lagi tubuh macan itu tertancap pedang anglopo kiam. Dengan gerakan cepat Liengeng menekankan pedangnya ke bawah, maka tubuh macan itu terbelah menjadi dua bagian, membuat seng macan mampu seketika. Begitu datang terkaman pula, Liengeng melejit ke samping, pedangnya digerakan menusuk ke arah perut macan yang lebih kecil, pedang tertembus, perut macan itu berarakan isinya dan menyusul seng kawan ke akhirat. Setelah berhasil membunuh kedua ekor macan, Liengeng membalikan tubuh mencari jalan keluar untuk meninggalkan tempat yang penuh bahaya itu, tapi dengan mendadak menyamar hembusan angin yang bercampur bawah mis menubruk ke arah belakang gegernya. Liengeng yang tidak menduga sebelumnya kalau di bawah lamping itu terdapat banyak raja hutan, maka dengan membabatkan pedangnya ia membalikan tubuh. Berbarengan dengan berbaliknya tubuh Liengeng, seekor macan tutul telah menerkam kepalanya. Liengeng tidak sempat menggerakkan pedangnya, karena kedua kaki depan macan tutul yang berkuku tajam telah sampai di kedua pundaknya, sedang mulut si macan yang mengangas sebesar baskom dengan gigi taring yang telah siap mencaplok batok kepala Liengeng. Mendapat serangan demikian, dengan cepat tangan kanan Liengeng diangkat ke atas, sedang tangan kirinya digerakkan ke bawah mulut macan yang sedang mementangkan mulutnya, kemudian kedua tangan itu digerakkan memukul berbareng menghajar rahang dan mulut atas macan tutul, maka mulut macan yang sedang terpentang lebar hendak mencaplok batok kepalanya beradu keras. Truk! Gigi macan tutul itu beradu satu sama lain. Begitu mulutnya berhasil dipukul rapat oleh kedua tangan Liengeng, maka gigi atas dan bawah saling bentur hingga mulut macan tutul itu mengeluarkan darah. Dengan mengeluarkan gerengan yang keras tubuh macan tutul itu jatuh rubuh di tanah, tubuhnya menjadi dua potol. Ternyata begitu berhasil memukul mulut macan tutul, pedang anglopok yang disabetkan ke arah perut macan tutul, membuat macan itu putus menjadi dua potol. D. W. Meskipun Liengeng berhasil membunuh macan tutul itu, tapi kedua pundaknya telah mengucurkan darah, terkena cakaran kuku-kuku macan tadi, hingga pakaiannya yang putih sudah dibasahi dengan darah segar yang mengucur dari pundaknya. Karena masih merasa mendongkol, Liengeng menendang kepala macan tutul itu, sehingga tubuh bagian depan yang terdiri dari kepala dan dua kaki depan macan tutul itu terpental sampai kaki jauhnya. Baru saja kakinya bergerak menendang bangkai macan tutul itu, kembali terdengar lagi suara gerengan yang datang dari sebelah kiri, berbarengan dengan itu, keluar pula seekor macan kecil dari balik pohon yang tumbuh di sekitar lamping. Liengeng cepat berdiri tegak dengan melintangkan pedang di dada, ia siap sedia untuk menyambuti terkaman macan itu. Tapi macan yang berbadan kecil itu, berjalan perlahan-lahan mendekati Liengeng, nampak sepintas lalu, macan itu sudah jinak, tidak seperti keadaan tiga ekor macan besar yang telah berhasil dibinasakannya, begitu datang lantas menerkam, tapi macan kecil ini berjalan dengan tenang-tenang. Mendekati Liengeng sambil menggoyang-goyangkan ekornya yang belang. Liengeng yang berotak cerdik segera mengetahui, dengan sikap binatang yang setenang ini, ia bisa menduga bahwa binatang ini lebih lihai dan lebih cerdik daripada ketiga macan yang besar tadi. Memperhatikan bentuk tubuh macan itu, ternyata macan itu berbeda dengan macan yang lainnya, loreng-loreng kulitnya juga agak berbeda warnanya dengan macan biasa, karena macan itu adalah seekor macan baster dari macan biasa dan macan tutul, para pemburu biasanya menyebut Sam Kuncu. Macan itu meskipun tubuhnya kecil tapi memiliki kecerdikan yang luar biasa, bila mana macan biasa, bila menampak seng, hal tidak ada kazet. Sam Kuncu yang menampak terkamannya selalu mengenai tempat kosong, ia menjadi kalap, seperti anjing gila, menggerang-gerang sambil menubruk sana-sini dengan gesitnya, sedang cakar kuku-kukunya yang tajam terkembang menyambar-menyambar diri liengeng. Orang yang menonton pertandingan di atas lamping gunung menyaksikan dengan hati berdebar-debar dengan mata melotot tidak berkedip, mereka dengan penuh perhatian mengikuti jalan pertandingan antara binatang dan manusia. Pertandingan yang banyak mengeluarkan tenaga itu, membuat gerakan liengeng semakin lama. Semakin kendor, gerakan kaki dan tangannya tampak semakin lemah. Mendadak saja, tiba-tiba terdengar suara jeritan liengeng, dengan disusul oleh rubuhnya liengeng terjengkang ke belakang. Ketika menampak seng lawan rubuh terjengkang, dengan mementangkan mulutnya yang besar, macan sam kuncu cepat maju menerkam. Wajah liengeng berubah pucat, tubuhnya mengucur keringat dingin. Tiba-tiba pada saat yang sangat kritis itu, terdengar suara jeritan sam kuncu yang menggerang panjang, lalu disusul dengan melayangnya tubuh si macan kecil sejauh kaki, dengan kepala pecah terbentur batu cadas, otaknya meleleh keluar, sedang jiwanya melayang. Kawanan berandal yang berada di atas lamping ketika melihat pemandangan yang mengagumkan, tanpa disadari pula mereka bertepuk tangan, dengan memuji-muji, sehingga pada saat itu keadaan di atas lamping gunung menjadi riuh. Tidak terkecuali dengan Chie Tai Peng, begitu melihat kejadian itu ia juga bertepuk tangan sambil berkata, anak itu sesungguhnya memiliki kemampuan yang tidak memalukan gelar dan namanya. Ternyata lieng-eng yang bertarung dengan sam kuncu sampai setengah harian, masih juga belum bisa membunuh macan itu, dengan tanpa disadari tiba-tiba ia merasa gugup. Dalam kegugupannya lieng-eng timbul satu akal, maka dengan sengaja ia membuat kalut gerakan-gerakannya, dan juga ia pura-pura jatuh celentang ke belakang, tapi pedangnya disiapkan untuk segera menghajar mangsanya. Sam kuncu yang menampak lieng-eng jatuh terjengkang ia segera menerkam. Lieng-eng sudah siap sedia, ketika menampak sam kuncu menerkam sambil celentang dengan tenang ia menggunakan jurus libye tiacu, menusuk pedangnya ke arah metu sebelah kanan si macan kecil sam kuncu. Serangan lieng-eng ternyata sangat jitu, tepat mengenai sasarannya, sehingga sam kuncu menggerang-gerang kesakitan, berbareng dengan mana lieng-eng menggerakkan kedua kakinya menendang perut sam kuncu dengan keras sekali. Tendangan lieng-eng tadi membuat tubuh sam kuncu terpental sejauh kaki dan kepalanya membentur batu cadas, akhirnya binatang itu mati seketika. Lieng-eng segera meletik bangun, tapi baru saja ia melangkah, kembali muncul seekor macan yang berjidat putih bermata besar, berjalan lenggang lengkuk dari arah selatan, ternyata macan itu adalah macan yang terbesar dan terpanjang. Begitu tiba macan itu segera menerkam, lieng-eng segera mengayunkan pedang menabas kepala macan jidat putih yang bertubuh jauh lebih besar dan lebih panjang dari macan-macan yang muncul duluan, tapi dengan mendadak tangan kanannya. Telah beradu dengan kaki depan macan jidat putih, sehingga terdengar suara mendenting, terangkuk. Pedang anglopok yang terlempar jatuh. Setelah pedang lieng-eng jatuh, seng macan terus menerkam, kini tampak kedua tubuh manusia dan seekor binatang berguling-gulingan di tanah. Terdengar pula tepuk sorak dari atas lamping gunung. Ternyata lieng-eng menerima terkaman seng macan yang besar, sehingga kembali ia terjungkal ke bawah, dengan tubuh tertindih oleh tubuh macan yang besar dan berat. Lieng-eng hanya seorang wanita, meskipun memiliki tenaga besar, tapi jangan harap bisa meloloskan diri dari tindihan seng harimau yang besar dan berat itu, sehingga membuat ia menjadi gugup tidak terkira. Dalam keadaan terjepit demikian, tangannya digerakan, dengan tangan kiri menahan janggut harimau itu agar tidak jatuh menimpa tubuhnya dan tangan kanan memeluk leher macan, sedang kedua kakinya ditumpangkan ke belakang heger harimau, maka dengan mengempos tenaganya ia segera membalikan tubuh, menghindari tindihan tubuh harimau yang berat dan besar itu, tapi meskipun demikian, ia belum bisa meloloskan diri dari ancaman maut. Ia hanya bisa bergulingan dengan memeluk rat-rat leher macan. Seorang gadis dan seekor macan bergulingan sampai kali lebih di tanah. Dengan bergulingan demikian macan itu tidak bisa menggunakan mulutnya untuk menggeragoti tubuh niengeng, ia menggereng-gereng keras laksana guntur di siang hari bolong. Sedang keduanya masih tetap bergulingan di atas tanah. Kawanan berandal yang berada di atas lamping gunung, ketika menampak pemandangan demikian mereka bersorak-sorai, kembali terdengar suara ledekan-ledekan yang sangat kurang ajar terdengar di telinga liengeng. Ha-ha-ha-ha, hua-ha-ha-ha. Tanda petik. Terdengar teriakan-teriakan di atas lamping gunung, ternyata di bawah lamping gunung kini muncul pula seekor ular yang bwee coa, ular yang ekornya bisa berbunyi, panjang ular itu kira-kira. Kaki lebih, ular itu melata dengan cepat mendatangi ke arah di mana liengeng dan macan sedang berguling-gulingan, bertarung seru. Liengeng yang sedang bertarung mati-matian dengan harimau berjidat putih, belum juga bisa memenangkan pertandingan membuat hati si nona menjadi gugup, tapi kegugupan itu belum lenyap kini muncul pula seekor ular berbisa. Dalam keadaan terjepit demikian, maka tiba-tiba timbulah akal dalam otak liengeng mendapatkan jalan keluar dari bahaya itu, dengan menggunakan kekuatan yang luar biasa liengeng mengigit leher harimau itu di mana terdapat lubang hawa dan lubang saluran makanan di tenggorokannya. Macan berjidat putih ketika lehernya terasa digigit oleh liengeng, maka ia menggereng karena sakitnya, lalu berjumpalitan tidak hentinya berusaha melepaskan gigitan itu akhirnya jatuh masuk ke dalam sebuah lubang, yang membuat liengeng dan macan itu jatuh bersama-sama masuk ke dalam lubang. Sementara itu ular beracun Hyang Bwee Choa dengan cepat menggerakkan badannya menggelosor hendak masuk ke dalam lubang. Suara di atas lamping gunung yang tadi riuh dengan tepuk sorak, kini menyaksikan pemandangan itu, mendadak sepi sunyi, hati mereka juga turut berdebar menahan nafas menyaksikan apa yang terjadi di bawah lamping gunung. Tapi baru saja kepala ular Hyang Bwee Choa menjulur di tepi lubang, tiba-tiba meluncur angin keras mengempaskan tubuh ular itu ke udara melayang berkutatan dan membentur batu cadas. Teruk, kepala ular pecah, tubuh ular itu jatuh ke tanah menggeliat-geliat kemudian tidak bergerak. Li Eng Eng yang masih berada di dalam lubang sedalam kaki lebih, masih tetap menggigit leher macan tadi, ia tidak berani melepaskan gigitannya. Setelah sekian saat ketika sang macan tidak lagi membuat gerak-gerakan, tangan Li Eng Eng menggoyang-goyangkan tubuh macan itu, ternyata macan itu tidak bergerak, ia sudah mati. Li Eng Eng melepaskan gigitannya, ia berdiri di atas tubuh macan itu, keadaannya sangat lemah sekali, sedang kedua bahunya masih mengucurkan darah, tenaga yang dikeluarkan untuk menggigit leher macan tadi adalah tenaga yang penghabisan. Selagi Li Eng Eng merasa bingung, kalau-kalau muncul lagi binatang buas, tiba-tiba terdengar suara menegurnya. Cepat, ulurkan tanganmu. Tanda petik. Begitu mengetahui siapa yang berada di atas lubang, hati Li Eng Eng girang tidak kepalang, segera ia menangkap uluran tangan, mencekal pergelangan tangan tadi kemudian tubuhnya terangkat naik ke atas. Dengan mengempit tubuh Li Eng Eng, Li Yong Hou cepat lari meninggalkan lamping gunung, di sana-sini terdapat binatang-binatang buas harimau, macan tutul, yang mati menggeletak dengan kepala pecah. Ternyata Li Yong Hou keluar dari dalam lembah air terjun, mengikuti arah perjalanan di mana ia pernah lalui pada pertama kali terjun dalam dunia ramai, maka ketika tiba di atas bukit Goukong ia mendengar suara tepuk sorak, segera ia mendatangi, dan apa yang dilihatnya di bawah lamping gunung Li Eng Eng sedang bertarung dengan macan besar. Begitu menampak Seng kekasih dalam bahaya, Li Yong Hou cepat lompat ke dalam lamping gunung, di sana ia membunuh berpuluh-puluh binatang buas dengan kepalan tangannya hingga akhirnya berhasil menolong jiwa Li Eng Eng. Bertepatan dengan munculnya Li Yong Hou yang berhasil menyelamatkan Li Eng Eng dari terkaman binatang-binatang buas di bawah lamping gunung, tiba-tiba di atas lamping gunung di mana Cietai pengbeserta anak buahnya sedang bersorak-sorak menonton adu bulat antara seorang jago wanita dengan binatang tiaraannya, tiba-tiba terdengar jerit-jerit yang menyayatkan hati. Puluhan tubuh terbang melayang ke bawah lamping gunung dengan kepala terputus dari tempatnya. Tubuh-tubuh itu begitu jatuh di bawah lamping gunung, tidak sempat lagi untuk kelojotan, tubuh-tubuh mereka diterkam oleh binatang-binatang buas. Cietai pengsadar apa yang terjadi di atas lamping gunung, baru saja ia bangkit berdiri, tiba-tiba satu bayangan merah berkelebat menghajar batok kepalanya. Masih sempat Cietai peng menghelak, ia lompat terjun ke dalam lamping gunung di mana terdapat banyak binatang-binatang buas. Begitu kaki Cietai peng menginjak tanah, beratus-ratus binatang buas ular harimau serigala mengurung tubuhnya. Tiba-tiba lain keajaiban terjadi, entah dengan menggunakan ilmu apa Cietai pengberjalan di tengah-tengah kurungan binatang-binatang buas, binatang-binatang itu tidak mengganggu padanya, bahkan mengurung melindungi Cietai peng memasuki salah satu goa di dalam jurang itu, bayangannya segera lenyap. Bertepatan lenyapnya bayangan Cietai peng, di atas pesanggerahan berkelebat-kelebat beberapa puluh bayangan merah, kaki tangan mereka bergerak, tidak ampun lagi, siapa yang ditemuinya pasti menjadi korban tangan maut si bayangan merah. Selesai membunuh-bunuhi seluruh isi pusat berandal Gokongnia, bayangan-bayangan merah itu melesat beterbangan seakan secarik kupu-kupu terbang ke angkasa, gerakan mereka sungguh cepat dan indah dipandang mata. Tak lama terdengar letusan-letusan di atas bukit Gokongnia, maka pesanggerahan berandal kepala Raja-Raja Gunung hancur menjadi puing-puing reruntuhan. Lionghou sedang memondong liengeng, dia masih dapat menyaksikan gerak-gerik bayangan-bayangan merah yang menyerang dan menghancurkan sarang berandal Raja Gunung Gokongnia, bayangan itu sama bentuknya seperti bayangan merah yang pernah memondong tubuhnya di dalam keadaan hujan setelah terpukul oleh ilmu siluman liok haptojin. Mereka adalah itu makhluk sebesar manusia yang berkulit merah, tanpa pakaian dengan bentuk tubuh seperti lekuk-lekuk orang wanita, wajah mereka merah pucat. Lionghou melarikan tubuh liengeng memasuki semak-semak melukar. Liengeng yang dibawa melayang ke udara oleh pemuda berkulit macan, membiarkan dirinya dipondong dalam dekapan pemuda kekasih yang selama tiga tahun ini tidak ada kabar ceritanya. Semenjak Lionghou lari turun gunung dari puncak Lionghou sandi pesang gerahan Cengnip Cijin, hati si nona gundah gulana memikirkan pemuda idamannya. Tiba di dalam rimba, Lionghou menghentikan langkah kakinya, ia meletakkan tubuh liengeng di bawah pohon di tepi sungai kecil, memeriksa luka di kedua pundak liengeng, ternyata luka itu tidak dalam hanya tergores cakaran kuku macan. Setelah membersihkan luka liengeng, Lionghou bertanya, sutip apakah membawa obat luka? HMM, luka ini tidak ada artinya, untuk apa diributkan, nih kau taburi obat bubuk ini di bahuku. Lionghou segera menyambuti botol obat lalu tangannya bergerak menaburi bubuk yang terdapat dalam botol. Tangan liengeng segera menarik lengan si pemuda disuruhnya duduk di samping. HMM, kemana saja to aku selama ini tanya liengeng yang sudah melupakan bahaya yang baru saja nyaris mencelakakan jiwanya. Lionghou menyandarkan kepalanya ke dada lembut si nona, ia tidak menjawab pertanyaannya itu, matanya liar memandang arah jauh di mana tadi ia menampak beberapa bayangan merah melesat diterbangan bagaikan kupu-kupu.